Intro Halo Travelers, balik lagi sama gue Andrew, siang mau dari Way.id atau Way in Asia Di produk battle kali ini gue akan membandingkan si Chorus Apex Pro Premium Dengan Chorus Pace 2, dengan Chorus Vertix Kalau misalnya lo pengen lihat video yang lebih mendetail Lo bisa lihat video-video gue yang gue udah post beberapa minggu atau bulan yang lalu Karena itu akan lebih detail Karena kalau kali ini gue akan lebih fokus ke perbedaan-perbedaan esensial dari ketiga jam ini Dan gue kasih lihat tes keakuratan beberapa data yang menurut gue cukup penting Pengen tahu kelanjutannya? Check it out Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya Biar Travelers gak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya Nah secara first impression dan design and looksnya dari ketiga jam ini Kalau boleh gue urutkan, kelihatan banget kalau memang si Chorus Pace 2 ini memang didedikasikan untuk pengguna yang entry-level Karena dari bahannya juga terkesan plastiki Karena dia juga terbuat dari fiber polymer, mungkin gue taruh aja lah tulisan pastinya itu di teks Pokoknya intinya kalau lo pakai ini bakal berasa kayak pakai Garmin Forerunner Kalau lo pernah cobain Garmin, nah itu seperti itu Sedangkan kalau misalnya si Apex ini di tengah dan yang di bagian kiri ini si Vertix Itu terasa lebih kokoh karena keduanya bagian bezel, ini bagian bezel ini terbuat dari grade 5 titanium alloy Bedanya tapi kalau yang Vertix yang paling flagship, bagian covernya itu dia juga terbuat dari titanium Sedangkan kalau misalnya si Apex terbuat dari aluminium Oke sekarang kita di bagian screennya, dimana kalau Chorus Pace 2 ini bahannya terbuat dari corning glass Jadi lo harus hati-hati pas dari saat lo lari, kalau misalnya kepentok akan amat sangat gampang lecet Nah bagaimana dengan 2 jam ini, kalau misalnya si Apex Pro Premium dengan si Vertix itu sudah scratch resistant Karena dia terbuat dari sapphire, bahkan kalau yang si Chorus Vertix ini terbuat dari sapphire yang diamond light Nah apalagi nih bedanya selain dari bahan screennya, sebenarnya sih kalau untuk ukuran itu display size-nya itu semuanya sama Cuman bodinya aja, display-nya itu 1,2 inch dengan warna yang sama 240x240 pixels atau nggak ada sekitar 60 colors Nah gue mau mention juga, kalau misalnya di Apex Pro Premium itu sama si Vertix itu kan touchscreen Tapi harus diingat nggak sepenuhnya semua aspek dari jam ini bisa diakses dengan menggunakan touchscreen Kalau berdasarkan pengalaman gue, touchscreennya itu lebih kepake pada saat mengakses kayak map Jadi lo bisa geser-geser kan akan lebih mudah dibandingkan lo pencet atau nggak puter-puter digital crownnya Dan yang patut lo catet lagi, yang Apex yang memiliki touch semi-touchscreen itu gue sebutnya Itu hanya yang Apex Pro Premium, karena Apex itu ada 3 jenis Yang tertinggi itu Apex Pro Premium yang ada di tangan gue Yang satu lagi Apex ukuran 46mm, yang satu lagi lebih kecil Apex 42mm Jadi kalau misalnya lo pengen punya Apex yang semi-touchscreen, pastiin lo pake yang Apex Pro Premium Sekarang gue mau ngomongin button, dimana kalau si Coros Vertix ini ada 2 button Yaitu atas dan bawah dan di tengahnya itu ada digital crown Basically kalau yang di atas itu buat lampu dan di bawah ini untuk back dan kalau di tangan lama untuk setting Dan yang ini ya crown ya buat dinaik turunin untuk mengakses widget-widget atau nggak Pengaturan-pengaturan kalau lo mau naik turunin ya pake si digital crown Nah kita lihat ya si Apex Pro Premium Oke sama persis kayak si Coros Vertix, si Apex Pro Premium juga bagian atas dan bawahnya itu tombol dan tengahnya digital crown Dan semua fungsinya persis sama Nah kita tengok yang terakhir yaitu si Coros Space 2 Hanya ada 2, well actually bukan 2 bahkan Tombolnya cuma 1 dan 1 digital crown untuk si Coros Space 2 Jadi kayak bedanya jelas ya kalau misalnya si Vertix dan si Apex Pro Premium itu punya 2 tombol dan 1 digital crown Sedangkan si Coros Space 2 hanya memiliki 1 tombol dan 1 digital crown Untuk ketiga jam memiliki sensor yang hampir sama Nah gue sebutin dulu yang samanya apa aja ya Pertama-tama itu untuk optical heart rate Ketiga-tiganya ini memiliki optical heart rate Jadi itu dia real time dan heart rate-nya ini gue udah pernah coba si Coros Space 2 Contohnya gue coba untuk berenang dan dia udah ada yang namanya swimming heart rate Jadi intinya yang live seperti ini tetap akan ada walaupun lu saat berenang sekalipun Dan itu nggak dimiliki, nggak semua sport watch memiliki hal tersebut Jadi bisa lu jadikan nilai plus lah Ketiga jam memiliki altimeter ya jelas untuk ketinggian Barometer itu tekanan udara jadi untuk memprediksi hujan Dan lu juga bisa melihat kompas Ketiga jam memiliki gyroscope dan satelit-satelit seperti GPS, QZSS Nah lu bisa lihat juga ada GPS atau QZSS GLONASS dan ada BEDO juga gitu Ketiganya memiliki built-in power meter Jadi kalau misalnya lu males untuk beli running pot yang lu taruh di sepatu lu lagi Ya lu bisa ngandelin dari si ketiga jam ini gitu Tapi ada kekurangannya yang nanti bakal gue bahas lebih lanjut Dan ketiga jam ini juga memiliki termometer Tapi ingat ini bukan termometer buat badan lu Tapi lebih kayak data yang ditangkap oleh si jam terhadap suhu di sekitar dari jamnya gitu Dan kalau misalnya lu mau lebih akurat mungkin lu mesti copot ya Agar tidak terpengaruh dari suhu tubuh lu Dan sekarang sensor yang hanya dimiliki si Apex Pro Premium dan si Corus Vertix Yaitu oximeter yang bisa menghasilkan SPO2 Tampilannya seperti ini Nah lu bisa lihat Dimana lu bisa selalu mengecek kapanpun lu mau Tinggal buka opsi SPO2 nya aja Baik di Vertix atau di Apex Pro Premium Dan ya basically secara sensor sih memang minim perbedaannya Paling ada satu lagi yang tidak dimiliki Corus Vertix 2 Yaitu 24 hours blood oxygen monitor Untuk ketiga jam memiliki fitur heart rate sensor tentunya Tapi gue bakal mengecek keakuratannya Bila dibandingkan dengan chest strap Polar H10 Chest strap yang merupakan golden standard Untuk penghitungan heart rate berdasarkan riset gue Gimana hasilnya pendeteksian dari hasil lari gue selama 10K Dengan menggunakan ketiga jam Dan jika dibandingkan dengan si Polar H10 Langsung cek ya Nah ini dia hasil tangkapan data dari sesi lari gue yang 10K ini Nah di Polar Beat ini maksudnya gue pada saat menggunakan si chest strap Chest strap Polar H10 itu namanya Polar Beat Dan dia mulai duluan ya karena gue mesti nyalain dulu kan itu di handphone Aplikasi Polar Beatnya untuk terkoneksi dengan si chest strap Makanya dia mulai lebih awal gitu Jadi gak ada masalah dengan si jam Nah jam ini gue nyalakan secara hampir bersamaan ketiganya Nah lu bisa lihat disini gue goyangin sedikit ya pelan-pelan Lu bisa lihat yang terlihat konsisten yang mendekati si Polar Beat itu Atau gak si yang namanya Polar H10 itu adalah si Corus Pace 2 Sedangkan si Corus Apex dan Vertex ini Itu anehnya selalu lebih rendah Jauh banget kalau dibandingkan dengan si chest strap Polar H10 Yang dalam video ini kita jadikan benchmark Dengan asumsi dia lah yang paling mendekati denyut jantung gue yang sebenarnya gitu Dan bisa dilihat disini Corus Pace 2 ini lebih mendekati ya Bahkan hampir sama gerakan kedinamisan data heart rate nya Dengan si Polar H10 yang kita jadikan benchmark gitu Berarti boleh dibilang dalam hal ini dalam heart rate ini Antara ketiga jam Corus Vertex dan Apex Pro Premium dan Corus Pace 2 Yang paling mendekati dengan benchmark kita Polar H10 Yaitu si Corus Pace 2 gitu Nah mungkin gue masih kasih tau juga cara gue menggunakan ketiga jam ini Ketiga jam ini gue sudah sesuaikan pengaturan tangannya Dimana si Apex Pro gue taruh di kanan Dan si Pace 2 dan si Vertex gue taruh di kiri Nah ibaratnya kalau misalnya memang Oh Drew karena lu taruhnya itu salah Satu tangan gak boleh dua jam Mustinya yang paling benar itu adalah si Apex Pro Premium Karena dia cuma dipake di satu tangan Dan gak dibarengin lagi dengan jam lain Sehingga lokasinya di sekitar pergelangan tangan gue itu Tetap ideal gitu Mustinya yang ngaco itu adalah si Corus Pace 2 Karena gue pakenya di tangan kiri bersamaan dengan Vertex Tapi kenyataannya Corus Pace 2 Jam yang dalam percobaan ini paling mendekati Polar H10 Alat chest strap yang kita jadikan benchmark Karena memang sudah menjadi golden standard industry fitness gitu Nah untuk mencoba pencatatan kalorinya Di sesi lari 10K yang sama Yang tadi gue tes untuk mengetes heart rate-nya Gue ngeliat si kalori yang dicatat si Polar H10 ini Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang dicatat oleh ketiga jam ini Dimana sekitarnya 1200 lah gue taruh di sini teksnya Kenapa gue bandingkan dengan si Polar H10 Karena menurut riset dari Stanford Medic yang gue liat di internet Katanya kalau Sword Watch itu punya kesulitan untuk mendeteksi kalori Makanya gue coba bandingin aja dengan si Polar H10 Untuk ketiga jam Corus yang gue bandingkan hari ini Memang gak punya yang namanya stress level atau gak body battery Tapi ketiga jam ini memiliki yang namanya stamina Nah dan gue baru tau kalau di Corus Vertex itu sudah menjadi sebuah widget Jadi lu aksesnya lebih gampang Sedangkan di Corus Pace 2 dan di Corus Apex Pro Premium Di firmware update terbaru pun Itu lu harus melihat stamina lu di AI Trainer Oke sekarang gue bakal kasih liat lu Tentunya ya semua peralatan kan sekarang banyak tuh yang mengklaim punya sleep tracking function Nah sekarang gue pengen kasih liat aja perbandingan antar ketiga jam Corus ini sleep trackingnya Mana yang gue rasa paling mendekati faktualnya lah Memang kalau untuk sleep tracking ini gak bisa gue segamblang kayak heart rate Dimana kayak heart rate itu gue punya kayak benchmark Ada alat satu lagi yang memang diklaim oleh industri keakuratannya tinggi Nah kalau di sleep tracking ini ya memang semi-semi kayak pake perasaan gue Nah misalnya contohnya pada jam berapa sih gue tidur gitu mulainya Nah gue langsung kasih liat ini ada tiga data sleep dari ketiga jam Yaitu Pace 2, Apex, dan si Vertex Kalau menurut pendapat gue, gue tidur itu sekitar jam 11an Nah 11an berarti dalam, lu bisa lihat disini datanya Yaitu datanya si Apex dan Vertex itu yang paling mendekati sama perasaan gue mulai tidurnya Nah dan lu bisa lihat juga di data-data tidur ini Dia bisa mendeteksi itu awake Nah gue jujur sih pada saat tidur kali ini gue gak merasa ada awake yang terlalu lama Jadi gue asumsikan mungkin yang paling mendekati kenyataan Yaitu data awake-nya dari si Coros Pace 2 dan Coros Apex Pro Premium gitu Selama lu tidur, kira ini data yang lu bisa lihat di ketiga jam Gak ada yang perbedaannya gimana-gimana amat antara satu jam dan jam yang lain Dan kalau misalnya lu mau lihat heart rate-nya selama lu tidur lu juga bisa lihat Dan kalau bisa lu lihat disini ya, ketiga jam ini juga heart rate range-nya selama tidur gak terlalu beda Dimana Pace 2 5.4-8.5 BPM Apex 5.3.70 dan Sipratix 5.268 gitu Dan menurut gue light sleep-nya dan deep sleep-nya itu cukup sih Cukup, gue rasakan cukup mendekati perasaan gue Jujur karena gak ada data pembaginya Cukup oke dan kalau menurut data dari Apple Health gue Gue juga tidurnya itu sekitar 8 jam Ya berarti yang paling mendekati ini si Coros Pace 2 lah Tapi sebenarnya sih gak terlalu beda-beda amat Gue yakin kalau misalnya gue coba di hari yang lain tuh akan sangat beragam lah Hasil data dari sleep-trackingnya gitu Jadi ya semoga lu bisa dapat gambaran lah sleep-trackingnya ini Seperti apa sih di ketiga jam ini Oke sekarang gue bakal kasih tau lu atau gak langsung kasih lihat lah ya Akurasi GPS-nya Tapi sebelumnya sorry untuk lock on time GPS-nya gue lupa visualisasiin Tapi menurut pendapat gue yang udah pake ketiga jam ini Ya lumayan lah berbulan-bulan Itu lock on time GPS-nya boleh dibilang ya 28 atau 25 sampai 30 detik lah Berarti ya cukup cepet Jadi gak ada yang lebih lambat, ada yang lebih cepet Kurang lebih semuanya sama Dengan kondisi ya di daerah komplek rumah lah Dimana ketinggian gedung di kiri kanannya tuh gak terlalu tinggi Oke sekarang gue mau kasih lihat data GPS-nya Biar lu bisa kebayang sendiri seberapa akurat sih ketiga jam ini Pertama-tama si Pace 2 gue kasih warna merah Terus si Apex gue kasih warna kuning Dan si Vertix itu yang warna biru ya Oke nah gue kasih lihat dulu disini Gue zoom terus ya Disini Gue lari pastinya ya Kalau di daerah sini masih di jalan gede Itu pastinya gue kan di pinggir ya Di pinggir kiri gitu Nah kita lihat aja Mana yang ngaco Ingat Merah itu Pace 2 Biru itu Vertix Nah lu bisa lihat disini Si Apex ini agak ngaco ya Karena gue yakin gue gak mungkin lari di Di tengah jalan untuk di area ini Karena masih jalanan yang cukup banyak lalu-lalang mobil Jadi paling tepat ini si biru dan merah Yaitu merah itu Pace 2 Si biru itu Vertix Nah ini masih agak ngaco si Apex Dalam kasus ini Ini lari 10k yang sama Yang gue gunakan datanya untuk tes heart rate Dan lain-lain di dalam video ini Nah ini masih yang paling tepat dan paling konsisten itu Vertix dan si Pace 2 ya Dengan merah Pace 2 Vertix biru Nah disini kalau misalnya yang tinggal daerah BSD Pasti tau ada namanya daerah Namanya Mozilla Loop Nah baru pas di Mozilla Loop ini Memang gue larinya agak ke tengah Jadi bener nih Mulai bener si Apex Karena bener-bener memang gue di tengah Karena sebenernya bukan di tengah Jadi di samping separator lah gitu Di samping separator ini cukup bener Karena kenapa ini double-double Warnanya memang karena gue ini muterin sekitarnya 2-3 kali lah Karena di sesi ini kan total gue 10k-an Gitu Jadi lu bisa Hopefully lu bisa kebayang ya Maksudnya memang ada Beberapa area yang kurang presisi Tapi Sebagian besar ya Lu bisa lihat sendiri Kalau menurut gue sih GPS akurasinya nih Ketiga jam ini Not bad Tapi memang berdasarkan pengetesan gue Yang paling faktual Atau yang mendekati Actual Posisi dimana gue lari Itu ya si Vertix Dan si Coral Space 2 Dengan si Apex ya Walaupun gak 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 Salah-salah amat Tapi ya sedikit dibawah lah Keakuratannya Dalam kasus ini Kalau dibandingin Coral Space 2 Dan Coral Space 2 Nah enak ya Kalau misalnya di Coral Space 2 Atau Coral Space Pro Premium Itu lu ada yang navigation setting Karena kan ada mapnya Sedangkan kalau Coral Space 2 Gak ada Jadi lu bisa kayak Select course Select course nya itu Bisa lu ambil Dari pihak ketiga Kayak Komoot Atau gak All Trails Dan kalau misalnya Lu pake Apex Pro Premium Ataupun si Vertix Karena dia itu Touchscreen Jadi lu bisa Melihat mapnya Juga lebih gampang Dengan Menggunakan Touchscreen nya itu Contohnya seperti ini Nah Lu bisa lihat Dan Ini juga dilengkapi oleh Fitur Back to Start Dan Breadcrumb Navigation Jadi handy banget Kalau buat lu yang suka hiking Ataupun trail running Nah sekarang kita ada di bagian Sport and Performance Features Dimana Kalau misalnya untuk Urusan jumlah aktivitas olahraga Pastinya Coral Space 2 Sebagai jam entry level Dia yang paling minimalis Dimana Dia cuma buat ya lari Sepeda Berenang Dan mungkin Memang ada beberapa olahraga lainnya Tapi yang menjadi halat itu Dan ini setidaknya juga bisa Untuk lari di track Dan dia akan bisa Ngetrack itu Bener-bener cukup rapi Lu mesti cek video gue Yang gue membandingkan Si Coral Space 2 Dibandingkan dengan Forerunner 745 Dalam hal track run nya Itu Pasti lu bakal suka banget Kalau misalnya Lu suka lari di track Oke lanjut Sedangkan kalau misalnya Di Apex Pro Premium Dan di Vertix Buat lu yang lebih suka outdoor Bakal ada hiking Trail running Dan mountain climb Yang pastinya akan Kepake banget Aktivitas olahraganya gitu Dan bedanya Kalau si Vertix ini Ada mode-mode olahraga Yang tidak dimiliki Apex Pro Premium Tapi menurut gue Sebagai orang Indonesia Olahraga seperti Kayak windsurfing Dan kayak olahraga-olahraga Kayak speed surfing Itu menurut gue Bukan olahraga yang common Untuk orang Indonesia Jadi kalau buat gue sih Untuk urusan mode olahraga ini Si Vertix punya Kelebihan itu Enggak penting-penting Yang amat Buat gue Oke sekarang gue bakal Perlihatkan secara visual Data yang ditangkap Oleh ketiga jam koros ini Dan dibandingkan Dengan footpot Merek Stride Yang memang Berdasarkan research gue itu Boleh dibilang Jadi golden standard lah Untuk Power Pengukuran power Dan gue sekalian Kasih lihat lu aja Pengukuran cadence nya juga Kalau dibandingkan dengan Stride Dan pengukuran pace nya Oke Kita fokus dulu ya Ke bagian power Disini Intinya prinsipnya Asumsi kita dalam Pengetesan ini Semakin mendekati Data yang ditangkap Oleh Stride power Nah lu bisa baca disini Berarti itu semakin Mendekati Data yang akurat ya Kita asumsikan seperti itu Karena kita jadikan Data tangkapan Stride Sebagai acuan Kita bisa lihat disini Ini sebenarnya Cukup oke Stride selalu Memberikan data Yang paling tinggi Wajar Karena kan stride itu kan Ditaro di Dekat Apa namanya Dekat sepatu lu ya Dan ini disaat Ngedrop juga Jam-jam Ini si koros-koros ini Juga ikutan Ngedrop gitu Jadi Sebagaimana Mestinya sebuah power meter Dimana ya Kalau lu berhenti Dia otomatis Harus cepat juga Berhentinya Gitu Dan Cukup impresif ya Paling ada kayak Beberapa Bagian dimana Ini Agak sedikit Jauh Tapi Gak jauh-jauh amat sih Tangkepannya Berapa wattnya itu Paling Si stride nya 217 Si koros Phase 2 nya Yang paling mendekati Itu si Dengan 214 Gitu Dan Kita lihat lagi Wow Menurut gue Memang gak bisa 100% Sama ya Namanya juga Dari brand Produk dari brand Yang berbeda Dan yang satu lagi Food pot itu Nempel di kaki Lu otomatis ya Sumber power nya itu Kan dari kaki Kalau menurut asumsi gue Wajar lah Kalau misalnya Dia akan lebih Presisi Atau akurat Tapi the fact Ini bisa ngikutin Alur pergerakannya Tangkepan power nya Menurut gue Ini sih Udah cukup Oke banget ya Walaupun memang Ada beberapa ya Sedikit jauh Tapi Jauhnya gak jauh-jauh amat Kayak misalnya Yang tadi gue ada kasih lihat Ya ini mungkin Baru jauh nih Stride tangkep 252 Dan Si chorus vertix 197 Dan jam-jam lain Itu di bawahnya Tapi Gak sampai Menurut pendapat gue Pribadi ya Gak sampai Ya Ngaconya Gak ngaco-ngaco amat lah Ini masih Cukup oke Dan Bisa diandalkan Dan kalau menurut lo Datanya udah cukup Ya udah Lo gak usah Beli food pot lagi Kalau menurut lo Keakuratan seperti ini Udah cukup akurat Buat keperluan lo Again Pastikan ada Pertimbangan Apakah lo mau spend 3,5 juta lagi Untuk sebuah food pot Ya itu tergantung lo Oke Sekarang cadence Nah ini cadence juga Gak jauh beda ya Ini juga Rapet Gak terlalu beda Kita tetap jadikan si Shred ini sebagai acuan Lo bisa lihat disini Data-data cadence nya Oke Bisa lihat disini Cadence Well Boleh gue bilang Ini cukup Hampir Sama ya Jadi Boleh dibilang Untuk keakuratan cadence nya Itu juga Cukup oke Again Kita menjadikan si Shred ini sebagai Benchmark gitu Apakah ini 100% Bener Well Gue selalu akan Meng-improve Metode pengetesan gue Tapi Metode gue yang sekarang Yaitu Menjadikan si Shred ini Sebagai benchmark Untuk power meter Pengukuran cadence Dan pace Nah untuk pace juga Lo bisa lihat disini ya Di paling bawah Ini juga Tidak ada Perbedaan yang terlalu Bagaimana-bagaimana Tapi Mungkin gue mau ingetin lagi Keuntungannya Kalau misalnya Lo menggunakan Sebuah footpot Kayak si power Ini bisa tetap Lo track Walaupun Di saat GPS Lo itu Lagi kayak Kesulitan Dapet satelit Karena Kalau misalnya Power meter Yang dari footpot Itu Dia tidak Mengandalkan Dari GPS Sedangkan Kalau jam lo itu Itu ada Salah satu Perhitungannya Di algoritmanya Itu memperhitungkan GPS Nah jadi Bagaimana pendapat lo Apakah Setelah lo Pakai si jam-jam Koros ini Masih lo pengen Beli sebuah footpot Atau lo ngerasa Kayak well Udah punya built-in Power meter juga Dan udah cukup Resisi Jadi gak usah Beli lagi Well Tulis di kolom komentar ya Untuk keperluan Produk battle kali ini Gue akan Menggunakan Ketiga jam ini Untuk olahraga Lari Dan juga Untuk ngegym Kenapa lari Gue akan Mengetes Larinya Gak cuma Kayak data-data larinya Tapi juga Mau kasih lihat Hasil Dari power meter Dari ketiga jam Nah Dengan gym Kenapa Karena semuanya Memiliki Repetition Dimana Semua jam itu Tiap kali lo melakukan Angkatan Atau gak Dorongan Kegiatan-kegiatan gym itu Akan dihitung Kita akan Lihat seberapa Akurasi Dan Kita bisa Lihat juga Seberapa akurat Itu si muscle Heatmapnya Yang dimiliki Oleh ketiga jam ini Oke Seperti yang tadi Gue bilang Gue bakal coba Ini untuk latihan Di gym Dan gue bakal coba Untuk legs Apakah akan Sesuai dengan Perhitungan actualnya Atau dia malah salah Dan Apakah muscle Heatmapnya tepat Nah kita lihat ya Langsung kita coba nih Oke Actual workout gue Atau repetisi gue Untuk leg extension Ini sebenernya 12 Tapi kalau di Chorus Phase 2 itu Dia menghitungnya 5 Jadi Ada Kekeliruan ya Yang cukup lumayan jauh Dari 12 Tapi dia hitungnya cuma 5 Nah bagaimana dengan Vertix Oke Dengan si Vertix Dia 8 Setidaknya lebih dekat ya Cuman beda 4 Dari actual gue Yang 12 repetisi Untuk latihan Leg extension Oke Karena Vertix ini Lebih baik Gimana kalau kita Bandingin dengan Si Chorus Apex Pro Premium Langsung kita coba ya Oke Ini hasil repetisi gue Yang dideteksi oleh Si Apex Pro Premium Untuk latihan Leg Leg extension Actualnya 12 Tapi dia cuman Recognize 6 repetisi doang Hampir setengahnya ya Nah kita lihat Chorus Vertix Oke ini hasil dari Tangkapan si Vertix Repetisinya 6 Bener-bener setengah Dari actualnya sama Kayak si Chorus Apex Pro Premium Jadi boleh gue Simpulkan Untuk latihan Leg extension Ketiga jam ini Gak terlalu Akurat ya Kita coba Gimana kalau misalnya Dengan latihan yang lain Apakah repetisinya tepat Kita cek Oke jadi Kalau misalnya kita mau ganti Dari satu latihan Ke latihan lainnya Tinggal ke next part Dan kita coba ya Gue mau Coba untuk chest press Gimana Dengan auto repetitionnya Apakah lebih tepat Gue bandingin dulu Pertama-tama Chorus Space 2 Dengan si Chorus Vertix Baru nanti Chorus Vertix Dengan si Apex Pro Premium Oke Kita coba next part dulu Kita pindahin ke chest ya Oke kita mulai Oke Actual dari chest press gue Adalah 12 Dan Chorus Space 2 Hanya menghitungnya 6 setengahnya Kita lihat Kalau Chorus Vertix Dan ternyata Chorus Vertix Lebih parah Actual 12 Dia cuma 5 Jadi Ya untuk chest press Ternyata Juga masih kurang Tepat ya Oke ini masih hasil latihan chest press Yaitu Axial 12 Tapi di Apex Pro Premium Itu dihitungnya sedikit berlebih 2 repetisi berlebih Yaitu 14 Gimana dengan Chorus Vertix Oke Akhirnya Chorus Vertix Ini bener-bener Neoled ya Sesuai dengan Actualnya gue Yaitu 12 repetisi chest press Oke boleh dibilang Untuk latihan ini Berarti Dibandingkan 2 jam yang lainnya Si Chorus Vertix Untuk chest press Itu ya Much better lah Karena udah sempat Ada yang tepat Oke kali ini Si Chorus Face Itu lebih Mendekati Factualnya Yaitu 12 repetisi Untuk latihan Shoulder press Yang barusan lo lihat Jadi cuman beda Satu repetisi Nah kita lihat Si Chorus Vertix Oke Gue agak Kecewa Si Chorus Vertix Sebagai yang Paling mahal lah Ibaratnya Yang paling flagship Malahan Untuk menghitung Latihan shoulder press Gue ini paling Ngaco Karena Axial 12 Tapi dia cuman 5 Kalau begitu Gimana Kalau kita coba Kita bandingin Untuk Latihan shoulder press Yang sama itu Kita bandingin Chorus Face 2 Tapi bukan dengan Vertix lagi Tapi dengan si Apex Pro Premium Kita lihat ya Siapa yang Lebih akurat Oke Ini tepat banget ya Si Chorus Face 2 Untuk latihan Shoulder press ini Kayaknya emang cukup Oke nih Dalam mendeteksinya Yaitu sesuai Faktualnya Yaitu 12 Gimana dengan Si Apex Pro Nah si Apex Pro Juga not bad Karena cuman Kurang satu repetisi Gitu Jadi kalau boleh dibilang Untuk latihan Si shoulder press Kali ini Yang paling kurang Akurasinya Yaitu si Chorus Vertix Tapi memang Ini sesuatu Yang gak bisa Hitam dan putih Karena memang Bener-bener Tergantung Keadaan Atau enggak Tergantung Dengan latihan Di gym Apa Yang kita lakukan Jadi boleh dibilang Kalau gue tarik garis Kesimpulan Auto repetition Dari ketiga jam ini Ya belum Akurat-akurat Amat lah ya Oke sekarang Ini adalah Hasil yang lo bisa Lihat Salah satunya Kalau misalnya Lo habis kayak Angkat beban Atau weight training Gitu Yaitu muscle heatmap Nah menurut gue Ini cukup Pencapaian ya Karena si Koros ini Sebenarnya dari awal Udah ada muscle heatmap Dan baru beberapa hari lalu Sebelum gue record Video ini Gue baru ngeliat Si Garmin Itu update Instagramnya Kalau mereka sekarang ada Muscle heatmap lah Serupa seperti ini Nah mungkin nanti Gue bakal bahas Di video selanjutnya Tapi gue mau kasih lihat dulu Sebenarnya Apa sih yang bisa Lo harapkan Intinya Kalau misalnya Muscle heatmap itu Ya berapa kali Lo misalnya Chest press Atau apa Dan dia akan kasih lihat Seberapa intensi Bagian otot itu Terkena Saat lo lagi Weight training Seperti itu Nah kalau misalnya Lo wondering Kok ini setnya beda-beda Mungkin lo ingat Di gambar yang sebelumnya Atau visual sebelumnya Gue memang Menggunakan satu jam Ada yang kayak Untuk satu latihan Kayak Dua kali Maksudnya dua set Dan ada satu jam Yang gue cuma pake Satu set Jadi gak ada masalah Paling Gue mau komenin Dimana Gue ngerasa Ada Bagian Otot Yang kayaknya Gak kepake Tapi Kenapa Itu ke Apa ya namanya Kedetect Pada bagian Master heatmap Menurut gue sih Gue tidak Mentrain Bagian calves gue Yaitu bagian betis gue Tapi entah kenapa Disini Dia masuk Bahkan yang vertix itu Nganggep Gue ada dua set Latihan calves Dan Kalau di apex Ada satu set Dan di bagian Si coral space itu Juga dia Ngitungnya Di calves gue Ada satu set Nah mungkin Gue juga bukan Personal trainer Mungkin Jangan-jangan Gue latihan Terus Tanpa sebab Atau gak Tanpa terasa Gue Sebenernya Melatih Betis gue Tapi So far sih Gue merasakan Biasanya Kalau abis Latihan kan Pastikan Hari selanjutnya Bakal ada Pegel-pegel dikit Tapi gue gak Ngerasain sih Tapi Selebihnya Overall Apa yang ditunjukkan Disini Mulai dari Latihan Deltoid Chest Bicep Dan Itu semuanya Bener-bener Gue Rasakan sih Dan Memang sesuai Dengan apa yang Sudah gue latih Jadi Well Again Ini yang gue bisa Tampilin Kalau menurut Lu ini cukup Membantu Untuk latihan Weight Training Lu Well Lu bisa cek Salah satu jam Dari Koros Karena ketiganya Baik sih Pace 2 Yang entry level Apex Pro Premium Yang menengah dan Kertik Itu semuanya Ada muscle heatmap Jadi Tergantung Lu mau Pakai yang mana Tiga-tiganya Adalah fitur ini Oke Sesaat banget Sebelum gue Shoot video ini Gue iseng Ada Melakukan update Firmware update Biar lu bisa Mendapatkan info Yang terkini Tapi ternyata Di luar dugaan gue Ada widget terbaru Yang hanya ada Di Koros Vertex Gue udah cek Ini tidak ada Di Koros Pace 2 Atau di Koros Apex Pro Premium Walaupun gue udah update Yang terbaru sekalipun Dimana disini Ada running performance Ya jelas aja Belum ada scorenya Karena dia Data is available After running outdoors For one week Dan gue juga baru tahu Beberapa saat Sebelum gue Mengambil Video ini Nah basically Sebenernya ini Kayak si Garmin punya Which is ini Enak banget Ada race predictor Jadi kalau misalnya Lu udah latihan Beberapa saat Sesuai yang dia minta Yaitu satu minggu Di outdoor Lari Dia akan memberikan Prediksi-prediksi Kecepatan lari lu Berdasarkan jarak Dari 5K 10K Half marathon Sampai marathon Oke Dan widget selanjutnya Yang gue ketemukan Yaitu Petik Ini lu bisa lihat sendiri Ini kecapean lah Ibaratnya Seberapa capek Lu atau lelah lu Jadi akan lebih Dianalisa di widget ini Dan yang beda Yaitu stamina Dimana kalau misalnya Di Chorus Phase 2 Dan Apex Pro Premium Itu masih ada Di AI Trainer Tapi stamina sekarang Itu ada di bagian widget Jadi lu tinggal scroll-scroll Digital crownnya Digital dialnya itu Bakal ada si stamina Sedangkan kalau misalnya Pengganti dari AI Trainer Di Chorus Vertix ini Udah menjadi history Biasa kadang kan Kalau mau lihat historial Musical AI Trainer Di atasnya ada stamina Bawahnya itu baru historinya Nah sekarang Stamina itu udah punya Tempatnya sendiri lah Di widget Tapi hanya di Chorus Vertix Berdasarkan temuan gue saat ini Dan ini phone call notificationnya Dimana gak ada tombol angkatnya Hanya ada reject Dan trompat ini bukan angkat ya By the way Jadi menurut gue Secara notifikasi untuk telepon Agak aneh ya Si Chorus Phase 2 Dan ketiga jam ini Juga bisa terintegrasi Dengan aplikasi-aplikasi Olahraga yang sudah populer Mulai dari Strava Training Pix Dan aplikasi Stride Dan banyak banget ya Aplikasi-aplikasi olahraga Yang pasti lu suka Dan sudah bisa Terkoneksi dengan ketiga jam ini Mostly Nah Untuk aplikasi Chorus Menurut gue sih ya Secara tampilan ini Gak terlalu beda jauh Ini ngomong kosmetik sih Memang kosmetik dari sebuah User Experience Sebuah app Ini kayak Apa ya Kalau misalnya lu pake Smartwatch-smartwatch Yang harganya lebih entry level lagi Atau lebih murah Itu tampilannya Semacam ini gitu Tapi bukan berarti Ini aplikasi yang gila Karena gue Paling suka itu Bagian dari si Workout programnya Karena ibaratnya Dengan harga entry level Lu bisa dapetin Sesuatu yang Komprehensif Bisa mendapatkan insight Gue mesti ngapain Terus bisa Pake training plan Untuk menjatuhkan Latihan-latihan Lu itu menurut gue Menarik ya Aplikasinya itu Mengakomodir Untuk hal-hal Seperti itu gitu Oke dan untuk Battery and durability Menurut gue sih Ketiga baterai ini Gue udah pake jam ini Berbulan-bulan Kalau lu seorang Yang males banget Ngecas Sebuah spotwatch Atau smartwatch Berkali-kali Ya lu mesti tengok Si Coros brand ini Karena menurut gue Apa yang ditulis On papernya itu Gak jauh dari kenyataan gitu Gue langsung Taruh aja ya Tabel atau teks lah Buat kasih tau Beberapa skenario Dan durasi baterainya Tapi berdasarkan Pengalaman pribadi gue Yang paling memorable Yaitu saat gue Lari 10K Dengan sisa Baterai 7% Menurut gue Itu sesuatu Yang gak achievable Di brand-brand lain Dan menurut gue Itulah salah satu Unique selling point Dari produk-produk Keluaran dari Coros gitu Nah bagaimana dengan durability Well Kalau misalnya si Coros Space 2 Gue sempet jatuh ini sekali Gak kenceng-kenceng amat Dan jatuhnya juga Gak langsung ke tanah Tapi mentok ke mobil gue Itu langsung agak Sedikit penyok Jadi Kalau menurut gue Untuk durability Si Coros Space 2 Ya well Lu mesti bener-bener Hati-hati lah Karena menurut gue Ini agak keringkih gitu Tapi kalau dengan si Apex Dan si Coros Vertix Gue udah ajak ini Untuk kayak Naik gunung Tray running Lu bisa lihat video-video gue Sebelumnya Ini kayak bener-bener Ibaratnya Kuntan-kuntan Banyak banget lah ya Bisa diandalin Nah kita ke bagian Is obvious Atau enggak Kayak seberapa mudah sih Sebenernya menggunakan Hardware ini Atau enggak Jam ini Dan seberapa mudah juga Aplikasinya untuk Kita gunakan gitu Well Buat gue yang udah kayak Coba beberapa jam Mungkin Agak bias ya Tapi kalau menurut gue sih Kalau gue memposisikan Gue sebagai Seorang pemula Yang belum pernah memegang Smartwatch Atau sportwatch Dan gue dikasih Sikoros ini Menurut gue Learning curve gue Akan cukup cepet Karena ini enggak ribet-ribet amat Tapi sebenernya Kalau dari sisi gue Preferensi pribadi Gue akan lebih suka Menggunakan tombol Karena kalau misalnya Kayak scroll-scroll Gini pakai dial Kalau gue sih Preferensinya Enggak terlalu suka ya Karena Kadang Kadang memang enak Terasa keren Terasa kayak Apple Watch Tapi Kadang juga saat Kayak lu lagi work out Akhirnya kayak males Kok ribet banget gitu Well tapi itu Itu pribadi lah ya Dan kalau misalnya Hal yang lain Gue akan apresiasi banget Kalau aplikasi Sikoros Yang menurut gue Udah cukup oke UI dan UX-nya itu Di improve lagi Agar terlihat sedikit Nggak sekaku sekarang sih Oke kita udah ke bagian terakhir Yaitu bagian kesimpulan Kalau menurut gue sih Cepet aja ya Si Sikoros Space 2 ini Kalau lu cuma kayak buat lari Berenang Ataupun sepeda Ini udah cukup banget Dan akurasinya juga Berdasarkan Kalau lu lihat video-video gue Sebelumnya Yang gue bandingin Dengan Osunto 5 Dengan 4Runner 745 Ini not bad at all Mengingat harganya Ini yang harga paling entry level Untuk harga Gue langsung tulis disini ya On paper-nya Nah Jadi Kalau basic-basic aja Lari dan nggak ada hubungannya Sama outdoor Hiking Lu bisa Koro Space 2 Sedangkan kalau misalnya Lu suka Trail running Terus hiking Naik gunung lah Intinya Coba tengok si Koro Apex Pro Premium Atau nggak sebenarnya Koro Apex Ada Koro Apex 42mm Koro Apex 46mm Bisa lu cek Karena Di Koro Space 2 ini Nggak ada Aktivitas Hiking Trail running Ini nggak ada Gitu Hanya ada Dimulai di Apex Seri Apex gitu Jadi Apex Pro Premium Lu bisa cek Dan kalau misalnya Lu mengapreciate Bahan yang lebih keras Atau nggak Lebih durable Well Lu bisa cek juga Si Koro Vertex Tapi Menurut pendapat pribadi gue Antara si Apex Pro Premium ini Dengan Si Koro Vertex Sebenarnya Perbedaannya Amat sangat tipis ya Gitu Jadi Tergantung lu Karena lu kan yang punya budget Jadi Gue tampilin nih Harganya masing-masing Tinggal lu decide aja Yang mana sesuai dengan budget lu Dan Well Kalau misalnya lu ada pertanyaan lain Terkait produk-produk Koros Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar Support kita kayak biasa Dengan follow Subscribe Youtube Channel ini Atau nggak Tanya-tanya Kita di Instagram Juga bisa Di Ad Wearinisia Official Dan gue mau say thanks Untuk Snap Fitness Yang udah kasih kesempatan kita Untuk syuting disini Selama seharian Buat Temen-temen yang ada Tinggalnya Di sekitar Citra Garden Bisa cek Snap Fitness Karena gue liat disini Mungkin lagi banyak promo-promo Karena kita Bakal kembali lagi Ke normal Tapi tetap dengan menggunakan Protokol kesehatan seperti ini Tentunya kita harus Lebih sehat ya Jadi kalau misalnya Mau cek Pengen ngegym Di daerah Citra Garden Ini tepatnya Di samping marketing office Dari Citra Garden Lu bisa cek Namanya Snap Fitness Ini tempatnya Oke banget Buat lu yang memang Serius mau workout Oke Thank you and Until next time Sub indo by broth3rmax